Halo Cancer, selamat datang di bacaan kali ini. Saya sudah mengambil semua kartu-kartunya dari beberapa deck. Dan deck utamanya adalah The Good Tarot seperti ini. Itu 5 kartu, mulai dari masa lalu, situasi saat ini, masalah yang dihadapi, saran, dan outcome. Masing-masing satu kartu, tetapi banyak clarifier-nya, jadi macam-macam dari beberapa deck. Cancer ini adalah bacaan umum, ambil jika resonate, dan lepaskan jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Kalau tidak resonate, kalau memang ingin melihat rangkuman dari bacaan ini, silakan lihat description box di bawah video ini. Saya tidak mengatakan periode waktu khusus, mudah-mudahan sampai kepada Cancer sesuai dengan kebutuhannya. Dan barangkali kalau dilihat dari judulnya memang memanggil tanda petik atau ada kaitannya dengan Cancer, maka akan di-tap ke situ. Oke, kita mulai dari apa yang terjadi di masa lalu. As of Earth. Ya, jadi pada masa lalu, berarti sudah dilewati sekarang, Cancer mendapatkan kesempatan untuk bekerja lebih giat, lebih menghasilkan. Dan ini membuat Cancer mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Tapi itu sudah terjadi di masa lalu. Dan karena clarifiernya adalah B, maka saya melihatnya, dan ini adalah R sign, dengung. Jadi antara bekerja dan terus-menerus bekerja di dalam kaitannya memberikan informasi kepada banyak orang. Jadi kita lihat, ini getarannya, gelombangnya, itu keluar semua dari Cancer keluar. Memberikan informasi, dan itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Cancer. Kita lihat satu lagi, watch your words. Jadi memang sepertinya di masa lalu, Cancer punya tugas yang ada kaitannya dengan artikulasi. Seperti menulis, membaca berita, atau drama, mungkin sebagian main film, ya. Tapi semuanya adalah cerita, cerita, informasi, ucapan, di situ. Nah, pada saat ini, Cancer sepertinya mungkin sudah lewat masa itu, ya. Dari seorang yang memberi informasi, penerangan, penyuluhan. Dan saat ini, Cancer melihat apakah saya memang masih ingin melakukan hal tersebut. Sepertinya Cancer sedang berpikir-pikir melihat yang lain. Ya, kalau kita lihat, clarifier-nya sama, 7 of R, 7, oh no. Ini 7 of R-nya, ini ada sesuatu yang ada kaitannya dengan kebohongan di sini. Dan kalau saya lihat kartu terkait kebohongan, ada deception di sini. Kemudian ada deceit. Dan ada ular. Jadi ini memang tampaknya cukup dominan di bacaan ini. Saya tidak tahu, ini tempat untuk berkreasi. Karena di kreasi juga ada dua ini. Creative spark. Tapi juga magic-nya ada dua. Dan kalau kita lihat, selain deceit, sebenarnya ada rainbow, blessings. Ada hadiah. Ada main holding heart. Dan di sini juga dua kartu yang keluar, konsisten adalah. Jadi, saya membuat sebarannya sama dengan ketika membuat dari zodiac lain. Tetapi di sini, begitu banyak konsistensi dari kartu di berbagai tempat. Jadi, saya mungkin cara membacanya sedikit berbeda. Kalau saya lihat di sini, memang cancer berada di dalam lingkungan. Di mana informasi adalah produk utamanya. Fokus utamanya dari semua kegiatan. Informasi, perkataan, acting. Dan di sini, tidak semuanya berisi informasi yang sejujurnya. Tapi, di situasi yang sangat tidak jelas ini. Ya, thinker. Ya, thinkernya tiga kali kan, berarti kan. Ini sebenarnya, cancer punya kesempatan untuk bermain sebagai pemain utama. Yang bisa counter informasi-informasi yang salah tersebut. Jadi, saya melihatnya hal yang positif memang banyak desit. Dan saya desit kebohongan, deception. Tetapi, situ juga adalah treasure island. Jadi, saya melihat mungkin situasi yang dihadapi oleh cancer adalah situasi yang sangat kompetitif. Pren makan, pren. Tapi, kalau mau dilihat sisi lain, ini juga adalah tempat yang sangat baik untuk berkreasi. Dan mungkin buat banyak orang, ini adalah yang dibutuhkan mereka. Harus ada orang yang berani berada di tempat ini sambil memberi kejelasan. Karena pada akhirnya, ini menjadi blessing. Dan betapa sangat ajaibnya, bahwa di tempat yang sangat keras ini, cancer bisa menunjukkan kreasinya. Barangkali saya akan tidak detail seperti membaca yang lain. Tetapi, karena saya langsung tertangkap dengan tiga kartu pertama ini. Buzzing. Terus-terusan bicara. Watch your mouth. Sama kan? Komunikasi. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang berharga. Jadi, sepertinya kontradiktif. Tetapi, sebenarnya justru saya melihatnya cancer berada di tempat paling depan. Again, ya. Memberikan penjelasan, memberikan penerangan pada orang. Yang sangat mudah untuk ketarik pada informasi yang salah. Tetapi, di situ, cancer harus berjuang melawan informasi-informasi seperti hoax tersebut. Tapi, memberikan informasi yang benar. Menjadikan informasi yang datang darimu. Menjadi sangat berharga dan membantu banyak orang. Oke, cancer. Itu bacaannya. Wenita Indra disini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Terima kasih kerana menonton!